Berkaitan dengan nama Pasar Setan, itu memang ada suatu pengalaman dari warga yang pernah mengetahui tempat ini atau cerita turun-temurun. Dari orang-orang ramungsa dulu yang ada, kalau malam hari dengan sepinya situasi, banyak orang-orang ramungsa mengetahui situasi pasar itu. Dan kerja paksa, kerja paksa itu orang yang sangat sakit menderita bagaimana usahanya supaya keluar dari situ. Akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang akhirnya jadi arwah gendang-gendangan. Ini kita lihat tebing, tapi di situ adalah rumah, bagaimana kita menyebutnya. Padahal kalau kita melihat di situ, di situ banyak manusia atau ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menelusuri sebuah hutan yang berada di Kabupaten Mojokerto. Di mana di sini ada sebuah ketemuan. Nah, di sini kita akan menelusuri sebuah hutan. Di mana konon di sini ada kisah yang cukup mistis. Ada sebuah pasar hantu ya, yang ada di atas sana. Nah, nanti seperti apa lokasi di sana, tetap ikuti perjalanan kami. Nah, ini kita menaiki tanjakan merah. Nah, di sini ada sebuah, wah, ada hewan kerah, tapi berwarna hitam ya. Oh, hitam ya, Kang. Kuliar, Kang. Kuliar, Kang. Kita zoom, ini ada. Ada dua. Warna ini loh, hitam langka ini. Ini pun. Di situ ya. Oh, oke. Dua ekor. Nah, dan di sini adalah jalur pendakian itu. Kita akan terus menaiki gunung ini. Dan kita lihat ada apa di atas dari gunung ini. Cukup menanjak sekali ya, lokasinya. Dan di depan sana dia pos 4. Wow. Begini, suasana yang ada di sini ya. Uh, terlihat jalan raya itu di sebelah sana. Sudahkan terus naik. Lalu belok ke sini. Kita istirahat sejenak, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan naik ke sebelah sana. Oke. Jangan di skip, tetap ikuti perjalanan kami. Kita hampir sampai, teman-teman. Oh. Begini. Lokasi dari atas ini. Yang terlihat di bawahnya. Sangat luar biasa. Wah. Kita akan naik ke situ. Ya, teman-teman. Kita sudah berada di atas area pendakian PONKAJI ini ya. Ini kita di area game. Faktor alam. Jangan, bantu. Itu menimbulkan apa. Keluar sendiri ya, sih. Ini loh. Tidak. Sampai ke atas itu, ya. Ayo, ayo, ayo Coba kita Ril ya, ini bukan dibakar ya teman-teman Jadi seperti ini Uh, hangat ya Panas Hangat ya mas Hangat ya Ini tanah yang mungkin wargan aset ya Ini buruknya berarti Banyak Anunya laharnya Kemungkinan seperti itu Agak hangat ya Angat ya Iya Oke, kita akan lanjut Nah Ini sangat indah sekali ya Lokasi di atas ini Ini adalah puncak Pongkaji Berketinggian 1132 mdpl Wow Sangat luar biasa Kita saat ini sudah mendaki Di ketinggian sekitar 1132 mdpl Perjalanan sekitar makan waktu 1 jam Nah Di perjalanan Pak ya Kami banyak mendapatkan hal-hal Tentang batu Ataupun alam Ataupun pohon-pohon yang besar Dari Pak Sukur sendiri Yang berada disini sudah lama Memang apa yang perlu kita ketahui begitu Pak Ya memang kalau Heteris dulu Memang Desa yang hilang di Kabupaten Menjeperto Adalah wilayah Sendih Desa Sendih ini Dari Sebelum Belanda Atau Jepang masuk ke sini Ini sudah desa Jadi Desa Sendih Itu terletak di posisi Kawasan Gunung Gursi Makanya ini dinamakan Bon Kaji Itu sudah ada yang menempati Dulunya Jadi Disini Miliknya Pak Kaji Dan Penghasilannya itu adalah Kopi yang terbesar Kopi Zaman dulu Isilannya lokal Itu penghasilan yang terbesar Akhirnya dia Ekonominya bisa berkembang Bisa naik gaji Makanya Sebut Orang desa Mengatakan Itu Pak Kaji Hingga sekarang Disini Dinamakan Bon Kaji Dari tanah Yang sudah dikelola Dari sejak dulu Nah ini karena saya ini Termasuk Aliwaris dari Desa Sendih Kita Termasuk Generasinya Kita membuka ini Supaya Bisa berkembang lagi Dengan situasi-situasi Yang ada Kita menjaga Melindungi Dan melestarikan Makanya kita kelola Dengan Mencari ekonomi Supaya Lokasi kita Tidak rusak Jadi disini Bersama teman-teman kami Atau mitra kami Yang menjaga Melindungi Dan melestarikan Kalau kita Buat pendakian Justru yang Mengambil kayu Atau mengambil Apa kan Tidak berani Begitu Pak Beberapa hari kemarin Di belakang layar Kita-kita Sama tim Mendapatkan kabar Sehingga kami Tujuannya Nyampe ke sini Ini Ingin Konfirmasi Adanya Suatu wilayah Atau area tertentu Begitu Dengan mitosnya Pasar setan Seperti apa itu Pak ceritanya Ya karena Disitu yang Pertama Nyindengan masuk Kan itu ada Gapuro Terus ada Batu-batu yang Istilahnya Bertumpuk-tumpuk Dari Sejak Dulu Termasuk itu Alam Jadi Karena ini Kita melestarikan Alam Situasi yang ada Batu-batu yang Indah Kita pelihara Itu historisnya Tahun Berapa itu Zaman Kerajaan Sebelum Mojepahit Itu sudah ada Dan Katanya Yang duduk disitu Adalah Prabu-batu gunung Itu sejarah Dari Jujo Mak Jujo Termasuk Dari Nenek Mayang Dulu Itu yang Ada di Prabu-batu gunung Termasuk Batu-batu yang Dumpukannya Tadi sudah Sampai lihat Berkaitan Dengan Nama Pasar Setan Tersebut Itu memang Ada Suatu pengalaman Dari warga Yang pernah Mengetahui Tempat ini Atau Memang Gerida Turun Temurun Lalu Sekejap Apa itu Kalau Historis Pasar Setan Itu Dari Orang-orang Ramusan Dulu Yang ada Kalau Malam hari Dengan Sepinya Situasi Banyak Orang-orang Ramusan Mengetahui Situasi Pasar Itu Jadi Akhirnya Turun-temurun Menjadi Cerita Jadi Akhirnya Masyarakat Sini Atau Sesebu Sini Mengatakan Bahwa Di Apa Di Gede Keramusa Itu Dan Seperti Orang Itu Kan Kerja Paksa Kerja Paksa Itu Orang Yang Sangat Sakit Menderita Akhirnya Dia Supaya Maksudnya Minta Bantuan Tuhan Berpuasa Supaya Keluar Dari Cengkeraman Belanda Dia Kan Tidak Bisa Bergerak Akhirnya Banyak Yang Meninggal Banyak Yang Namanya Dijajah Yang Sangat Enggak Enak Dia Istilahnya Dulu Itu Ingin Keluar Dari Situ Jadi Berpuasa Atau Bagaimana Usahanya Supaya Keluar Dari Situ Akhirnya Banyak Yang Meninggal Akhirnya Jadi Arwah Gendang Ngayangan Sehingga Area Tersebut Di malam Tentu Hari Tentu Suka Terdengar Suatu Keramaian Seperti Pasar Sehingga Warga Sini Menamakan Pasar Setan Lokasi Atau Titik Lokasinya Di Dairah Mana Kalau Dari Titik Nol Ini Kita Menuju Turun Lagi Dari Sepit Ureng Naik Di Dekatnya Dekra Musa Itu Jadi Turun Lagi Di situ Ada Namanya Untuk Ritualan Penyucian Itu Sumber Tabut Di Masyarakat Sini Kalau Hari Suci Termasuk Hari Jawa Suci Itu Hari Suro Termasuk Suran Itu Dia Berbasuan Di Tempat Tersebut Sumber Tabut Iya Jadi Kalau Hari-hari Jawa Atau Bulan Surah Itu Banyak Masyarakat Sini Bersuci Bersuci Di situ Atau Basuan Begitu Disakralkan Iya Memang Disakralkan Dari Pamengku Desa Sendi Ini Jadi Tetap Karena Adat Itu Sebelum Negara Kita Merdeka Sudah Ada Adat Makanya Adat Tetap Dilestirikan Untuk Tingkat Nusantara Jadi Adat Memang Dijaga Dan Perlu Distarikan Kita Ikut Tata Tertip Aturan Aturan Yang Ada Ya Pak Panjenengan Sudah Puluhan Tahun Merawat Atau Memelihara Tempat Ini Ada Enggak Pengalaman Pengalaman Tertu Yang Berkaitan Dengan Hal Mistis Sebetulnya Ada Mas Karena Itu Tidak Bisa Dinyalakan Dengan Mata Yang Kasat Itu Butuh Mata Batin Butuh Apa Istilahnya Itu Butuh Bisa Memuka Pancak Inderanya Dan Itu Saya Tidak Berani Mengatakan Karena Tidak Bisa Dinyatakan Di Alam Semesta Yang Kasar Ini Kan Itu Bisa Kita Seakan Akan Bikin Kata Kata Ngomong Kosong Karena Tidak Dibuktikan Sifatnya Yang Nyata Karena Disitu Termasuk Alam Lain Satu Misal Tebing Ini Kita Lihat Tebing Tapi Disitu Adalah Rumah Bagaimana Kita Menyebutnya Padahal Kalau Kita Melihat Disitu Disitu Banyak Manusia As Ciptaan Tuhan Dibilang Saya Kita Tidak Ternyata Wajahnya Seperti Kita Ini Sama Dia Mengatakan Sama-sama Ciptaan Tuhan Kalau Kita Lihat Dengan Mata Yang Logika Dia Berbentuk Tata Nang Batu Tebing Dan Dan Pohon Besar Begitu Mas Itulah Sulitnya Mengatakan Di Dua Alam Itu Sosok yang menyerubai perujukan manusia itu bentuknya seperti manusia atau hewan? Bentuk manusia ada dan bentuk binantang juga ada Termasuk di ini istilahnya orang dulu mengatakan anjing baung atau asuk baung juga ada Tapi supaya tidak mengganggu kepada semua pendaki Istilahnya orang Jawa itu harus dirituali supaya tidak mengganggu semua pendaki-pendaki yang memasuki area ini dibutuhkan ketentraman Jadi kita berupaya minta kepada Tuhan supaya digeser atau dia pindah dari lokasi ini Jadi kita menepati kita adakan istilahnya ritualan dulu Jadi kita saling menghormati sesama umatnya Tuhan Jadi kita minta supaya dia tidak mengganggu orang yang datang ke puncak bangkaca atau pendaki-pendaki ini Seperti kami mendengar begitu Pak Bahwa sendi ataupun jalur sendi ini merupakan jalur kudukan Sebetulnya sih memang ada gunungnya atau wilayahnya kudukan dari sini kira-kira tiga kilo area-nya Memang dari historis dulu kawasan Mojepahit dengan Zinosari dengan Gedir itu persilangan ketiga kerajaan Makanya di atas sana adalah salah satu untuk menjaga perbatasan kerajaan itu ada di Wadwondo sana Jadi makanya ada disini kudukan itu berbentuk gunung atau kudukan itu ya istilahnya Disitu namanya kudukan Jadi salah satu orang yang melanggar aturan-aturan dari hukum-hukum adat termasuk di kudukan Jadi termasuk hukum karma yang berlaku itu kalau hukum-hukum negara ini ya karena itu kudukan itu adalah hukum adat Jadi orang yang melanggar dia kena kudukan itu panjang sekali tapi kurang pas kepastiannya saya kurang pas Tapi historis yang ada memang tempatnya ada yang namanya kudukan dan wilayah-wilayah ini memang sangat ada yang mengatakan angker Sebetulnya sih cuma manusianya saja kalau bisa saling menghormati ya enggak ada apa-apa gitu saja Mungkin terakhir Pak ya untuk harapannya Bapak sendiri tentang lokasi ini dan dibukanya tempat yang dinamakan Bonkaji ini Seperti apa Pak? Harapan dari Panjenengan? Harapan dari saya karena wilayah ini untuk menghidupkan desa dan perekonomian masyarakat dan aset desa supaya berkembang Kita mengelola sebagus mungkin dan menjaga melestarikan ini supaya kedepannya tidak hanya menuntun penghasilan di wilayah sendiri ini Makanya dibuka supaya tidak pertanian biasa kita mengikuti globalisasi dan menjaga atau melestarikan lingkungan ini Masyarakatnya ya supaya bisa mengembangkan perekonomian dan tetap setari wilayah kita